Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan terus mengupayakan agar pertandingan kandang Timnas Indonesia di Piala FF 2022 bisa disaksikan oleh penonton. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni dua partai kandang pada babak fase grup menghadapi Kambuja dan Thailand pada tanggal 23 dan 29. Muhammad Iryawan mengatakan PSSI sudah mendapatkan izin dari kepolisian terkait penggunaan Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai markas Timnas Indonesia di Piala FF 2022. Namun untuk urusan kehadiran penonton, kepolisian masih terus menimbangnya. Kalau izin, insya Allah saya sudah mulai melihat izin turun dari wholesale or less. Tapi untuk kehadiran penonton, kami PSSI serahkan ke pihak kepolisian. Saya selaku Ketua Federasi menginginkan itu kehadiran penonton. Kemarin anak-anak sekuat Timnas Indonesia meminta kalau bisa ada penonton, kami ingin membutuhkan dukungan dari para penonton. Bukan hanya PSSI yang berharap Polri bisa membuka penonton untuk menyaksikan lagar kandang Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memendam keinginan yang serupa. Saya memang mendengar ada kabar yang kurang baik karena belum ada izin untuk penonton yang bisa hadir. Tapi ini bukan pertandingan liga, melainkan pertandingan internasional. Jadi memang dengan adanya tragedi kecuruan dari pihak kepolisian, pasti kesulitan mengambil keputusan. Tapi saya memohon pengertiannya, karena ini pertandingan internasional dengan adanya penonton, pasti pemain bisa lebih bersemangat lagi.